Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada Januari 2021, didapati rendahnya profesionalitas di banyak lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Untuk itu, rekrutmen PNS baru harus disertai dengan visi efisiensi dan efektivitas kinerja. Perampingan dan pendisiplinan harus terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampiran seluruh ASN. Inilah editorial media Indonesia untuk edisi hari ini, Rabu 15 September 2021. Dengan tema, Agar ASN tidak makan gaji buta. Sampaikan tanggapan dan pendapat Anda melalui telpon di 021-583-99100. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Salamun. Selamat pagi, Bang Don. Salam sehat selalu, Bang Don ya. Salam sehat juga. Baik, sebelum kita mulai membahas tentang agar ASN tidak makan gaji buta sebagai editorial kita hari ini ya. Jujulnya menarik sekali. Tidak sabar untuk mengulasnya. Tapi kita coba baca dulu headline media Indonesia untuk hari ini di halaman pertama. Ini kita bicara tentang PON 20 di Papua ya, Bang Don. Keamanan seluruh kontingnya dijamin. Catatan di media Indonesia ini seperti apa kira-kira, Bang Don? Apakah benar terjamin ini keamanan? Ini ada informasi, ada hampir 10 ribu personel yang akan mengamankan untuk mengamankan hampir 6.400 atlet, kemudian 3.300 ofisial. Jadi juga hampir 9 ribuan atau hampir 10 ribuan ya. Betul. Jadi kalau kita lihat pengamanan ini, pengamanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, satu. Kedua tentu pengamanan dari gangguan-gangguan kriminal. Karena beberapa waktu belakangan ini di Papua kan ada kelompok atau KKB yang kemudian terlibat, baku tembak dengan aparat. Yang kemungkinan menimbulkan keresahan tentang keamanannya. Saya kira ini tidak boleh juga untuk se-off seolah-olah itu sebuah daerah yang betul-betul kayak darurat gitu. Jadi tetapi keamanan itu harus menjamin kewaspadaan sehingga semua orang bisa menikmati pelaksanaan PON ini dengan nyaman. Mudah-mudahan seperti itu ya, Pak Jamin. Dan baik, semoga dengan adanya jaminan keamanan untuk seluruh kontingen yang akan berlagak di PON 20 di Papua itu memang memperlancar acara, berlangsungnya acara PON itu ya. Baik, kita ke halaman 2 Media Indonesia. Ini kita bicara banjir ancam DKI Jakarta. Kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini memang hujan lebat sudah mulai kerap turun ya. Dan datang lebih awal catatannya agar tidak terjadi lagi masalah klasik berulang Jakarta, ibu kota. Kita bicara ibu kota ini bukan soal Jakarta tapi karena ini ibu kota agar tidak diserang banjir dan cukup membuat kita terkejut begitu. Iya, Indra memang ada prediksi katanya musim hujan akan datang lebih awal. Saya kira ini juga isarat bagiannya DKI harus mempersiapkan diri lebih awal untuk mengantisipasi banjir. Kita tahu bahwa DKI ini rawan banjir dan kalau hujannya lebat tentu dengan di atas rata-rata ya mungkin tidak bisa dihindari. Tetapi kalau kita bisa siap lebih awal mungkin akan lebih baik. Saya kira pemerintahan DKI termasuk Pak Anies dan kawan-kawan saya rasa mereka betul-betul harus siap untuk ini. Karena ini juga rapor pemerintah daerah sebetulnya. Supaya ini tidak menjadi seolah-olah ya ini sudah seharusnya gitu. Kira-kira gitu Indra. Baik, oke kita ke headline ketiga yang kita sorotin juga masih di halaman kedua media Indonesia. Ini menarik memang untuk kita mengupdate informasi terkait tragedi di lapas kelas 1 Tangerang ya. Bang Don disini disebutkan polda mengantongi tersangka kasus kebakaran lapas. Ada calon tersangka disini atau mungkin sudah ada tersangka yang masih dikantongi namanya. Artinya apa ini Bang Don berarti? Ada memang setindak pidana kah disana berarti? Iya ini berarti bukan kebakaran biasa. Bukan, artinya mungkin terlalu tidak boleh menyederhanakannya sebagai kebakaran karena arus pendek. Kalau lihat polisi serius menanganin ini, lalu kemudian memeriksa kepala lapas dan 6 petugas lapas lainnya. Lalu kemudian ada 20-an orang yang diperiksa, ya segala kemungkinan bisa terjadi. Tentu kepala lapas atau siapapun mungkin baru sekarang diperiksa sebagai saksi. Tapi kita menghargai niat baik polisi atau kerja polisi untuk kemudian tetap mendalamin ini. Karena yang meninggal itu 41 orang, lalu korban yang luka bakar itu ada 76 orang. Ini bukan suatu hal yang kecil. Intinya kalau lihat ini, oh kita kemudian berpikir, ini bukan kebakaran yang tidak disengaja. Kira-kira gitu. Kita tunggu hasilnya karena kita juga tidak bisa menahului polisi. Sedikit tambahan tentang kebakaran lapas ini, Bang Don, kan ada beberapa seruan juga di luar sana ya. Tentang harus bertanggung jawabnya, Menteri Hukum dan HAM, bahkan ada yang tuntutan agar mundur. Bagaimana catatan kita soal itu Bang Don? Ya tentu semua orang ini demokrasi, bisa bicara begitu. Tapi saya kira setiap orang juga punya reason sendiri-sendiri. Tapi kalau kebakaran semacam ini menurut saya, ya bisa dibawa ke arah politik. Tapi bisa juga karena pelaku kriminal itu kan betul-betul yang bisa dimitai pertanggung jawabkan adalah pelaku. Jadi kejahatan itu mengikuti orang. Kita kalau lihat cara seperti ini, ya bisa gitu. Tapi mungkin kalau kita bicara misalnya Menteri Hukum, itu soal politik ya. Itu soal sikap politik, soal sikap etis, apakah mengururkan diri, sebagai bentuk pertanggung jawaban. Ya itu terserah, terserah pejabat yang bersangkutan. Saya kira itu berlaku bagi siapapun. Dan di Indonesia sayangnya, Indra belum pernah ada kejadian seperti itu. Kalau kita lihat pejabat-pejabat di Jepang kan, terlibat korupsi, terlibat skandal seks, dan seterusnya. Itu mengururkan diri. Mengururkan diri otomatis tanpa ada seruan-seruan di luar ya. Betul. Oke, bicara karakter tentang pejabat. Nah, ini menyinggung sedikit juga soal karakter. Kalau boleh kita langsung masuk ke tema editorial kita, Bang Don ya. Ini kan di sini, agar ASN tidak makan gaji buta. Ini judul yang menarik dan keras. Keras. Kemudian di halaman 1, Indonesia juga disebut PNS, bolos 10 hari kerja, bisa dipecat. Ini kan artinya kita sebenarnya sedang berbicara tentang karakter disiplin sebenarnya, Bang Don. Itu betul. Bolehkah kita bicara aturan yang pernah ada dibuat tahun 2010, di 2021 ini kita masih berbicara tentang disiplinnya, belum kompetensi kualitasnya begitu, Bang. Apakah ini kondisi yang sebenarnya cukup, tanda kutip, memalukan buat kita sebenarnya, Bang? Ya, kalau kita lihat ini, memang betul kita masih berada pada taraf yang sangat elementer soal pendisiplinan. Karena disiplin kita memang buruk. Tapi cerita-cerita tentang kinerja PNS dari dulu kan, sebetulnya umup tau. Ada sikap mental lamban, ada korup, ada... Tombuk di meja. Ya, ada kemudian yang bilang, eh kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa lebih lambat, kenapa harus lebih cepat? Ada mental ABS. Jadi ini banyak hal yang dulu menjadi kebiasaan dan sampai sekarang. Tentu tidak semua. Banyak diantara jutaan pegawai negeri, banyak yang terjadinya bagus. Tetapi fakta memperlihatkan, kalau saya lihat data-data lama ya, mantan menteri PAN-RB, itu Pak Sarfuddin, pada waktu itu mengatakan, pada masa dia itu, tahun 2019 saja, eh tahun 2018, ada 3.100 lebih PNS yang dipecat karena korupsi. Eh, karena korupsi, spesifik gitu ya? Karena korupsi. Oke. Dan bisa dipahami, kalau Pak Cahyokumolo mengatakan, hampir di setiap kasus korupsi yang didalami di KPK, itu selalu melibatkan pegawai negeri. Siapa mereka itu? Ada pejabat, pembuat komitmen, ada macam-macam yang ada di situ yang kemudian selalu terlibat gitu. Jadi begitu banyak sebetulnya urusan dengan pegawai negeri ini. Kembali kepada pertanyaan Indra tadi, memang mestinya ke depan itu soal efisiensi dan efektivitas kerja. Soal kualitas produktivitasnya, soal kuantitas produksinya, dan bukan lagi mestinya ke soal disiplin. Kalau lihat PP yang terbaru adalah, ini PP yang lebih keras. Lebih pasti kalau U28 hari tidak masuk tanpa alasan jelas, secara kumulatif dalam setahun, diberhentikan. Kalau 10 hari berturut-turut, tanpa keterangan jelas, juga diberhentikan. Yang sebelumnya itu hanya soal turun tangkat, penundaan tangkat, dan seterusnya. Bahkan di atas 28 hari atau 30 hari pun, ya cuma segitu gitu. Kalau kita lihat, makin keras. Oke, kita bedah lebih lanjut setelah kita lihat tayangan lebih. Tadi supaya tidak dianggap makan gaji buta. Supaya kita bisa nanti bedah lebih lanjut, kita tayangkan dulu lebih lengkap catatan dari editorial media Indonesia untuk hari ini. Agar ASN tidak makan gaji buta. Agar ASN tidak makan gaji buta. Pembenahan kualitas pegawai negeri sipil atau PNS di Indonesia ialah pekerjaan panjang. Ironisnya, pembenahan itu bukan hanya soal peningkatan keterampilan dan kompetensi, melainkan bahkan sampai keperbaikan karakter. Salah satu contoh ialah bobroknya karakter kedisiplinan. Pemberitaan mengenai PNS berkeliaran saat jam kerja dan mangkir setelah libur panjang masih seringkali terdengar. PNS membolos berminggu-minggu pun bukan sesuatu yang aneh lagi. Sebab itu, lahirnya PP 94 garis miring 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil memang keharusan. PP yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 31 Agustus 2021 itu menggantikan PP nomor 53 garis miring 2010. Salah satu ketegasan dalam pendisiplinan PNS di PP 94 garis miring 2021 ialah pemberhentian jika PNS tidak masuk kerja terus-menerus selama 10 hari. PNS juga dapat diberhentikan jika dalam setahun tidak masuk kerja secara kumulatif selama 28 hari atau lebih tanpa alasan jelas. Sebelumnya, pada PP 53 garis miring 2010, PNS yang membolos dalam kurun 16 sampai 30 hari kerja hanya mendapat sanksi. Antara lain, penundaan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Lahirnya PP 53 garis miring 2010, sesungguhnya sudah merupakan bagian untuk menyukseskan Grand Design Reformasi Birokrasi yang diterbitkan pada 2010. Dalam Grand Design untuk mencapai birokrasi kelas dunia itu, salah satu yang harus dibenahi ialah ASN, yakni PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Sejak penerbitan Grand Design tersebut, telah beragam upaya dilakukan untuk membenahi ASN, termasuk melalui perampingan jumlah. Pada 2018, Indonesia memiliki 4,2 juta PNS aktif yang berarti telah menurun dari 4,5 juta pada 2009. Selain karena pensiun, penurunan itu dihasilkan dari moratorium lima tahun yang dilakukan di pemerintahan Presiden Jokowi. Tren PNS diperkirakan akan terus menurun seiring dengan banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun. Data PNS aktif hingga Desember 2020 mencapai 4,17 juta dengan kelompok usia 51 hingga 55 tahun berjumlah, paling banyak yakni 829 ribu. PNS terbanyak selanjutnya terdapat pada kelompok usia lebih tua, yaitu 56 hingga 60 tahun, sebanyak 749,1 ribu. Tentu saja rekrutmen PNS baru harus tetap disertai dengan visi efisiensi dan efektivitas kinerja. Terlebih lagi, perampingan jumlah belum cukup untuk perbaikan kualitas PNS, apalagi profesionalisme lembaga. Dalam laporan A Diagnostic Study of the Civil Service in Indonesia yang dikeluarkan Asian Development Bank pada Januari 2021, salah satu temuan yang cukup memalukan ialah rendahnya profesionalitas di banyak lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Hal itu ikut disebabkan dari rendahnya keterampilan dan kompetensi para PNS. Bahkan, data World Economic Forum tentang Human Capital Indonesia pada 2017 sudah menyebutkan kualitas ASN Indonesia berada di bawah Malaysia dan Thailand. Kualitas itu sesungguhnya sebuah alarm akan kemampuan daya saing kita bahkan di tingkat ASEAN. Sebab itu, setelah perampingan dan pendisiplinan, pemerintah harus bekerja lebih keras meningkatkan kompetensi dan keterampilan seluruh ASN. Tingkat rata-rata pendidikan ASN yang masih kalah jika dibanding dengan negara tetangga berikut, literasi digitalnya harus dibenahi serius. Itu dicapai tidak saja melalui program-program peningkatan kompetensi di setiap lembaga, tetapi lebih krusial ialah peningkatan standar kompetensi sejak proses rekrutmen. Di samping menggunakan lembaga rekrutmen profesional, setiap institusi pemerintah harus berkomitmen menolak nepotisme. Tuntutan kompetensi ASN yang lebih baik sesungguhnya kewajaran dari kesejahteraan yang terus meningkat. Gaji pokok telah beberapa kali dinaikan, terakhir pada 2019 dan kini juga berembus kabar adanya kenaikan lagi pada tahun depan, ditambah lagi dengan gaji ke-13. Sudah saatnya pemerintah tidak lagi memanjakan ASN. Tindakan tegas bagi ASN pemalas ialah langkah patut untuk perbaikan yang lebih menyeluruh agar ASN tidak makan gaji buta. Anda bisa memberikan pendapat Anda di 021-583-99100. Kami tunggu pendapat Anda di nomor tersebut. Kami segera kembali setelah jeda berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. 2021 yang diantara aturannya adalah ASN ini bisa diberhentikan jika 28 hari kerja secara kumulatif, tidak masuk kerja atau absen begitu ya. Lalu 10 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan jelas juga bisa diberhentikan. Apakah ini juga akan semakin menopang dan memperkuat bagaimana nanti kerja ASN ke depannya dalam pelayanan publik Pak Agus? Terima kasih. Saya kira ini upaya pemerintah untuk semakin serius meningkatkan kinerja birokrasi. Jangan bicara kualitas pelayanan, jangan bicara inovasi, jangan bicara komunitas, produktivitas dan sebagainya. Kalau disiplin kerja saja masih bermasalah. Dan ini di berbagai daerah juga di beberapa kementerian masih ada orang yang tidak masuk tanpa kejelasan. Dan 46 hari itu terlalu toleran. Dan kita sudah dibuat 28 hari, mudah-mudahan ini betul-betul punya dampak yang signifikan untuk peninggaran pembangunan. Nah sejauh ini apa yang bisa dilakukan KSN Pak ketika PP-nya masih yang 2010 itu? Pak Agus, apakah KSN kesulitan atau kewenangan KSN terbatas hanya sifatnya rekomendasi? Kendalanya apa sih Pak? Ya tentu kami memang hanya memberikan rekomendasi, tetapi kan pemberian sanksi oleh PPK, Kepala Daerah atau mungkin menurut. Nah ini hal-hal seperti ini memang menyulitkan ya ketika aturannya sendiri sangat toleran. Nah mudah-mudahan dengan penegasan ini betul-betul ya ada perbaikan kita bisa birokrasi. Kalau memang seseorang itu tidak punya alajan yang jelas dengan kumulatis 28 hari, ya mestinya dia perlu dilakukan tindakan lebih tegas. Hanya saja memang nantinya jangan sampai juga para pimpinan itu berlaku kemana-mana. Misalnya ada orang tuanya sakit mendadak pergi, sementara hanya mampu menyampaikan secara WA atau telepon. Jangan sampai ini kemudian dianggap melanggar. Nah ini kan daripada kearikan. Catatan dari KASN yang menjadi kendala dari karakter kedisiplinan ASN secara umum ini apa ya Pak Agus? Apakah memang kultur di tempat bekerjanya juga memang menunjang tidak disiplin? Atau sistem yang kurang bagus? Di luar bicara soal aturan Pak Agus ya? Ya memang ada kultur di birokrasi atau di masyarakat yang masih ya lemah dalam hal disiplin. Tetapi juga seringkali ada apa ya masalah-masalah politik di dalam birokrasi yang menciptakan seseorang itu tidak nyaman bekerja. Misalnya ada pertuntangan antara pimpinan dengan anak buah. Ya kemudian berindikasi pada kinerja seperti itu juga menggunakan. Nah ini saya kira perlu diatur jangan sampai ya kita perlu tingkatkan lah budaya birokrasi kita dan perlu kita tingkatkan relasi pimpinan dengan anak buah ini sebaik mungkin. Yang dimaksud bagaimana Pak Pimp ada kemungkinan atau unsur politik yang dimaksud seperti apa Pak Agus? Pimpinan dengan anak buah itu? Ada kepala daerah baru kemudian memutasi. Nah yang seseorang itu sebenarnya dimutasi dengan tidak kursusal misalnya. Kemudian dia marah atau tidak kuat kemudian cara melawannya dengan tidak masuk kerja. Hal-hal seperti itu yang terjadi apalagi pas KPLKC ini kan banyak sekali kan politisasi birokrasi yang berimplikasi pada ketidakpuasan ASN. Nah ketidakpuasan ASN kalau sampai kemudian tidak masuk ini kan berimplikasi seperti itu. Tapi ya apapun ini adalah upaya serius dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Oke baik nah sekarang ini kan ada aturan kalau tidak masuk 28 hari secara kumulatif kemudian 10 hari berturut-turut tidak masuk itu langsung ada sanksi pemberhentian ya pemecatan begitu ya Pak Agus ya. Nah artinya fungsi KSN nanti ini posisinya akan ada di mana? Kalau sebelumnya kan hanya diberi sanksi tidak naik apa namanya levelnya penundaan kenaikan jabatan dan sebagainya sebagai rekomendasi ya. Nah ketika ini aturannya sudah langsung kepada keputusan memberhentikan maka KSN nanti akan positioningnya seperti apa nih Pak Agus? Saya kira sahabat kita sebagai pengawas untuk memastikan ketika ada kartu seperti ini ya dipastikan proses pemeriksaannya itu jelas. Jangan sampai tadi sebetulnya dia melakukan sesuatu sudah izin dan sebagainya tetapi tidak diproses dengan baik kemudian dinyatakan tidak masuk secara ilegal misalnya. Ini kan hal-hal yang kita perlu awasi sehingga kami tetap menerima aturan dari ASN yang dipelakukan dengan semena-mena. Baik, semoga dengan aturan ini semakin memperkuat kita dan mempercepat kita tentang reformasi birokrasi terutama di tubuh ASN ya. Pak Agus terima kasih atas waktunya bergabung bersama editorial media Indonesia Agus Pramusinto, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN. Selamat pagi, terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan editorial media Indonesia. Topik kita pagi ini adalah agar ASN tidak makan gaji buta. Kembali ke Bang Don sebagai anggota Dewan Redaksi Media Group. Bang Don, tadi kan menarik sekali disinggung, jangankan bicara pelayanan publik dengan kualitas yang baik, kalau disiplin dari ASN saja masih kita urusin, bukan dikembalikan ke urusan profesional pribadi, tapi sampai harus diatur secara ketat dengan aturan seperti ini Bang Don. Ya, makanya kita minta supaya kemudian kita bergerak lebih ke depan. Jadi persoalan disiplin mestinya sudah selesai. Tadi editorial ditutup dengan misalnya sekarang ada kenaikan gaji secara rutin, lalu kemudian ada gaji ke-13, ada THR, ada tunjangan kinerja, ada fasilitas semacam-macam gitu. Dan itu semua ongkos yang harus dikeluarkan oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanan. Dan kalau itu tidak jalan, makanya editorial hari ini mengatakan jangan sampai kesannya itu makan gaji buta. Dan saya yakin kalau lihat kecenderungan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, itu ada kecenderungan pegawai negeri itu akan makin dirampingkan, akan makin dikurangi. Tadi angka kalau kita lihat ya, 2017 itu ada 4,2 juta PNS aktif, berkurang menjadi 4,5 juta dari tahun 2009, lalu kemudian total PNS di 2020 itu ada 4,17 juta, jadi berkurang. Nah 2021, kelompok usia 51-55 itu 829 ribu, usia 56-60 itu 749 ribu, itu berarti 1,5 juta totalnya. Saya rasa akan dibiarkan presiun, tapi penggantiannya juga akan mungkin lebih selektif. Saya kira Presiden Jokowi termasuk yang sangat konsen dengan kecepatan ini. Maka kalau kita ingat pada tahun 2019 ketika pidato perdana, waktu setelah dipilih menjadi Presiden, beliau mengatakan para menteri, pejabat agar serius menjamin tercapai tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun, saya pastikan akan saya copot. Kita lihat seperti apa itu dilaksanakan, mungkin kita bisa lihat di lapangan. Tapi pada tahun terakhir, pada tahun 2018, Jokowi sudah juga bilang, dalam persaingan global ini bukan negara besar mengalahkan negara kecil atau miskin, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kecepatan dan kelambanan ini kan ditentukan oleh kerja birokrasi. Yang selama ini hampir semua keluhan publik, keluhan pemerintah, atau keluhan menteri, terutama yang datang dari sepasta ya, atau keluhan presiden gitu, itu semua bersumber pada kelambanan birokrasi. Jadi selama ini ada jargon bahwa mereka itu adalah abdi masyarakat, abdi negara, justru untuk beberapa hal malah menjadi, bukan itu yang terjadi. Jadi beban buat negara justru. Bahkan rakyat yang justru menjadi sulit. Jadi jargon-jargon itu, apalagi seperti yang dikatakan oleh Pak Agus tadi, birokrasi sekarang itu, terutama di daerah itu, itu terlibat dalam aroma politik ya. Jadi siapa bupatinya akan saling geser-menggeser, dan itu membuat semuanya tidak sehat. Dan saya kira itu harus diakhiri karena kemajuan, atau apa namanya, rakyat sekarang menuntut kualitas pelayanan yang lebih. Rakyat itu sudah sadar betul, eh kita membayar pajak, kita mengongkosi sesuatu untuk anda semua, dan saatnya anda harus membalikkan pelayanan yang lebih baik untuk kita gitu. Jadi jangan sampai semuanya menjadi sia-sia, apalagi di korup gitu. Baik, nah kita nanti juga akan singgung juga soal nepotisme ya Bang Don. Ini kan juga salah satu hal yang membuat mereka bekerja dengan santai-santai karena merasa sudah ada backing. Dan membuat laporan asal Bapak Senang. Tapi kita dengar dulu ya pendapat Pak Gakseng yang sudah bergabung di editorial kali ini, Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Doon Bosko. Ya, silakan Pak Ondo. Iya, kita ini kadang-kadang untuk mengatasi satu masalah, bolak-balik peraturan-peraturan-peraturan lagi. Ini ada PP94 tentang disiplin. Ini sebenarnya kalau saya dengar, tujuannya agar orang diam di kantor. Pertanyaan saya, tidak kelayapan dia, dia diam di kantor, tapi tidak ada kerja, Kak. Tidak ada kerja. Ini kan makan gaji buta juga. Jadi, ini mudah ini dihindari, peraturan PP94 ini. Bila 10 hari berturut-turut, akan diperhentikan. Sekarang sebelum 10 hari, dia masuk 1-2 hari. Maka mulai dari 0 lagi. Bila 28 hari, 1 tahun, maka akan diperhentikan. Tapi kan di Indonesia ini, mudah mendapat surat keterangan dokter. Bisa cuti. Jadi sebelum 28 hari itu dilakukan berjaya. Iya, gampang dilakukan. Menurut saya, sebagian PNS itu, tidak mau kerja, tapi tidak ada yang mau, bukan tidak mau kerja, tapi tidak ada yang mau dikerjakan. Ya, jadi kelayapan. Ada juga yang strukturnya terlalu gemuk. Sehingga karyawannya jadi, kerjaannya jadi kecil, jadi mudah. Jadi banyak nganggut, jadi kelayapan. Ada juga yang mengakalinya, menggunakan aksensi fingerprint misalnya. Datang pagi, aksensi masuk. Jam pulang, datang lagi, aksensi pulang. Nah, bila dibilang kan ada atasannya. Banyak sekali Pak Undo. Banyak sama-sama kelayapan gitu loh. Ya, percuma kan, sama-sama kelayapan atasannya. PNS zaman saya dulu, bukan makan gaji buta, Bondong Undon Bosku, makan gaji kuli, karena gaji kuli lebih gede dari gaji saya. Oke. Untung sudah ada renumerasi, sepengaja saya pensiun. Di luar negeri itu, ya. Baik Pak Undo ya, ini kita harus bergantian dengan penelpon yang lain. Saya kira poinnya sudah cukup ya Pak Undo ya. Dan detil sekali Pak Undo, menjelaskan angle-angle di mana akan terjadi celah-celah dari aturan itu. Ke Pak Edward di Bengkulu, selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Don Bosko. Selamat pagi. Masalah PSN itu, mestinya sama diberlakukan dengan apa yang dilakukan BUMN. Saya ini pensiunan BUMN. Di sana ada merit system. Jadi reward dan punishment itu memang jalan. Sekarang itu kan, ASN itu terlalu gemuk, karena dalam rekrutmennya, itu tidak fair. Sehingga banyak ASN-ASN yang tidak berkualitas. Tapi karena punya backing, tadi nepotisme yang disebut oleh, Bung Indra tadi, dia bisa duduk. Sudah jadi ASN, karena punya backing, jadi menjabat lagi. Itu kasihan atasannya. Jadi bukan atasannya dia menjabat itu. Nah itu tidak bisa dihindari, karena ada ASN. Nah, mestinya mereka dibikin program. Ada pengawasan. Kalau di BUMN, saya di Telkom, itu ada SKI namanya. Sasaran kerja individu. Jadi setiap minggu, mereka masing-masing bagian mengadakan coffee morning. Itu dinilai siapa yang terhambat. Kalau terhambat dari diri sendiri, berarti punya panisme. Tapi kalau terhambatnya karena ada pihak lain, itu dikoordinasikan. Sekarang intinya, rekrutmennya harus benar. Sudah itu yang ada ini, kurangi pegawai dengan ada seleksi-seleksi. Misalnya, bangkitkan pesiater. Supaya pegawainya betul-betul punya mental. Oke, rekrutmen ya, diperbaiki ya. Baik, kita beralih ke Pak John Veto. Terima kasih Pak Edwat. Kita ke Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi, Mas Inga. Selamat pagi, Pak Nolong Bosko. Ini sangat, saya sifus ya, apa yang kita bahas pagi hari ini. Sangat bagus. Cuma begini, kalau yang tadi, kamu-kaham tadi direpon dah membahas, kalau saya begini aja, Mas Inga. cobalah ASN kita itu, betul-betul, ngawai itunya itu, dia dapat gaji dari negara itu, betul-betul menghidupi anak, betul-betul sesuai lah dengan tenaga yang dikeluarkan. Ini kerjanya ya. Ini diuntungkan lagi oleh pandemi sekarang ini. Banyak santai di rumah 2 tahun. Kita kembali lagi. Mereka-mereka adalah putra bangsa terbaik. Dalam 250 juta, rakyat Indonesia ini, mereka yang bisa menghormati dari negara-negara negara. Cuma bayangkan, dapat bagi 13, dapat THR, coba bayangkan, mereka-mereka ini sangat-sangat istimewa dibandingkan kita-kita ini, masing-masing lah ya. Tapi, nawai cuci tadi itu, ingat, dia akan maaf, masing-masing juga itu. Kalau tidak sesuai dengan jenis payang dikeluarkan, dia terima itu tidak halal. Itu aja yang apa saya. Baik. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam, Keluang Rio. Ada tiga penelpon Bang Don, ya nanti kita ulas lebih lanjut. Setelah jeda berikut ini ya, tetaplah bersama kami di editorial media. Ya, terima kasih Anda masih bersama editorial media Indonesia. Dan sekarang kembali ke Bang Don. Bang Don, kalau boleh sebelum lanjut analisis Bang Don, atau pembedahan dari Bang Don, pertanyaan Pak Ondo ini juga menarik ya, ketika melihat akal-akalan, mencari celah dari aturan yang ada sekarang. Memang bisa juga sih, Surat Dokter Keterangan kan bisa saja mungkin diperoleh dengan mudah. Apa yang kita pelajari daripada penelpon ini, banyak hal yang tidak bisa kita katakan pada kesempatan ini, tapi banyak yang mereka lebih tahu. Dan saya yakin, lebih banyak lagi orang yang tidak sempat menyampaikan ini, dan tahu lebih banyak detail-detail bagaimana kinerja PNS. Ketika mereka berhubungan dengan urusan, dengan pelayanan publik. pelayanan ini lah. Jadi setiap anggota masyarakat punya kisah-kisah sendiri. Jadi memang sangat banyak gitu, termasuk tadi yang sangat spesifik disebut oleh Pak Ondo, maupun Pak Edward, dan Pak John Veto. Memang kesannya adalah bahwa birokrasi kita itu obesitas. Sekali lagi, mental-mental lama belum berubah. Cara satu-satunya sekarang ini adalah membuat hukuman itu lebih keras. dan hukuman keras itu melalui hukuman indisipliner yang sekarang udah, 10 hari berturut-turut, diberhentikan. Atau 28 hari akumulatif, diberhentikan. Hal yang sebelumnya mungkin lebih dikat. Tentu, selalu ada jalan untuk melanggar. Selalu ada jalan untuk melihat celah-celah. Namanya juga aturan cari-celahnya. Tetapi ini kan soal sikap mental kita secara umum. Jadi mestinya, ya ini juga, masyarakat juga punya andil yang membuat kinerja PNS itu sebini-sebini saja. Tetapi mungkin hal yang perlu kita renungkan adalah bahwa makin ke depan, itu akan makin, harus makin ramping. Tidak dibutuhkan terlalu banyak orang bekerja lagi di situ. Kalau selama ini ada satu jenis pekerjaan, tiga orang, oleh perkembangan baru, teknologi informasi, sekarang mungkin dilakukan oleh satu orang. Kedepan, mungkin juga tidak akan dikerjakan oleh satu orang pun. Jadi kalau kita lihat itu, orang mungkin terlalu lama untuk berbicara tentang artificial intelligence. Tetapi hal-hal seperti itu akan segera terjadi. Saya kira sekarang banyak e-procurement, kemudian online, apa namanya, single submission. Kemudian banyak pengawasan yang bisa dilakukan lewat sistem. Dan saya kira perkembangan-perkembangan ini harus disambut. Itulah sebabnya mungkin kita mengerti sekarang. Bahwa Pak Jokowi itu ingin ini harus lebih lincah. Dan kelincahan itu ditentukan bukan saja oleh sistem, tetapi oleh teknologi yang berkembang, yang membuat semuanya, pegawai negeri itu tidak akan sebesar seperti sekarang lagi. Betul-betul yang diperlukan saja, yang mungkin kita akan pakai. Dan kemudian, mungkin keuangan kita tidak akan terlalu, dan lebih baik dikasih gaji yang lebih bagus, fasilitan lebih bagus, tapi dengan pelayanan yang lebih baik. Jadi tidak perlu bengkak dan tidak perlu gemuk seperti sekarang. Peran kepala daerah seperti apa sih Bang? Tentang apa namanya, semangat yang sama kalau tadi disinggung Pak Jokowi sebenarnya ingin semuanya lincah, tapi peran kepala daerah seperti apa ini? Tadi Pak Agus sudah mengatakan soal aroma politik di dalam birokrasi, dan itu kan ada urusannya dengan kepala daerah. Kita tahu kalau kita terjun ke daerah, sering birokrasi itu bisa diganti setelah sekian waktu oleh kepala daerah yang baru. Lalu kemudian itu juga kita tidak tahu ukurannya selalu dianggap bahwa itu akan lebih baik. Tetapi faktanya belum tentu lebih baik. Tetapi ini karena orang saya, saya masukkan di sini, jalankan. Gerbong lah ya di bawah gerbongnya. Istilahnya membawa gerbong yang paling tepat. Dan itu kita masuk dalam lingkaran-lingkaran seperti ini. Tetapi menurut saya sih, kalau misalnya standar, gini ya Indra, seluruh peraturan, perangkat aturan untuk membuat kualitas AS yang itu bagus, itu semua lengkap. Lengkap, benar. Cuma bagaimana implementasinya, lalu kemudian bagaimana kemudian politik itu tidak bisa campur sampai terlalu jauh kepada birokrasi, itu juga mestinya bisa dilakukan. Ya kalau di daerah, kita lihat ya sejumlah daerah, saya kebetulan beberapa kali ya, misalnya ke Banyuwangi, lalu kemudian ke Makassar, kita lihat banyak pelayanan yang mungkin lebih bagus atau di Surabaya, karena menggunakan teknologi. Jadi kalau kita lihat, ada daerah yang inspiring untuk membuat kerja PNS ini terbantu dan lebih baik, lalu kemudian pelayanan publik juga lebih baik, karena pemimpin di daerah itu punya kemampuan atau punya hati untuk membuat itu semua berjalan. Ya sebetulnya soal itu saja. Jadi peraturan di satu sisi, tapi pemimpin di tempat tersebut juga menjadi kunci, karena di situ menjadi panutan dan menjadi... Kita pintar membuat banyak peraturan, tetapi kita lalai untuk menjalankan aturan-aturan itu dengan benar dan baik. Sekarang begini Bang, seringkali juga bicara soal nepotisme Bang ya. Misalnya karena ada pemimpin di daerah tertentu, kemudian untuk posisi tertentu dia mengambil entah itu kerabatnya atau koleganya dan lain sebagainya. Sementara kolega itu ketika sudah masuk juga masih beruntut membawa kerabat, kolega dan lain sebagainya. Akhirnya karena merasa sudah punya backing-nya siapa, akhirnya mereka kerja juga tidak terlalu ngoyo begitu. Bagaimana Bang Don melihat ini? Ini kan juga menjadi dampaknya kemudian efek domininya cukup besar sebenarnya. Ini kan bukan cerita baru, Indra. Bukan cerita baru orang kalau jadi kepala bagian, kemudian siapa yang dia bawa ke situ, siapa yang direkrut ke situ atau jadi bos di atas, siapa dia lokomotifnya, kemudian bawa orang-orangnya. Dan kalau sudah begitu, biasanya kan sistem pelaporan itu kan asal Bapak Senang. Kalau sudah asal Bapak Senang, antara laporan yang bagus dan output yang ada di luar sana bisa berbeda sekali. Bisa jauh berbeda gitu. Maka kalau kita lihat misalnya pelaporan-pelaporan bagus, tapi sebetulnya kan untuk kita sebagai rakyat jelata, kita itu kan kepingin saja dapat pelayanannya seperti apa gitu. Saya berharap bahwa kita akan terkejut karena ada beberapa tempat kita terkejut lho, kok tiba-tiba bisa cepat gitu. Yang biasanya sulit, lho, kok bisa cepat. Oh, enggak, Anda harus ke Jakarta. Oh enggak, Anda nggak perlu ke Jakarta. Anda tinggal online bisa dapat. Jadi kita itu bukan senang dengan kecepatan, tapi masih terkejutin. Tengit, kok bisa. Karena biasanya nggak begitu. Memang kita bisa mestinya. Ini bisa. Ini bukan satu hal yang jauh. Teknologi itu bukan satu hal yang sangat jauh. dan itu sebentar lagi akan mewarnai semua berbagai aspek kerja kita gitu. Jadi kalau tadi dibilang ada KKN dan seterusnya ada ini, sebentar lagi semua itu juga bisa terpantau gitu. Terpantau dengan mudah. Bahkan bila perlu sih, menurut saya rapor seorang pegawai negeri itu dipublish ke publik. Artinya orang bisa lihat kinerjanya seperti apa, orang bisa akses, orang ini seperti apa sih, track recordnya seperti apa sih, sehingga orang tahu gitu. Tapi sekali lagi Indra, mudah-mudahan kalau semua bisa dilakukan dengan teknologi yang lebih cepat, kita tidak terkejut lagi, tapi harus senang gitu. Nggak cuma sekedar terkejut. Bahkan kalau kita tidak mengeluarkan misalnya, eh ini ada uang lelahnya gitu, ternyata dia tolak gitu. Itu kita terkejut. Itu memang terkejut. Bang, tapi ini juga perlu dibongkar. Karena ini kan bicara kultur tanda kutip ya. Betul. yang sangat mengakar dan sudah sepertinya itu sulit sekali sih. Tidak ada aturan-aturan seperti ini dibuat. Nah, kalau sering kali juga mungkin nggak Bang Don sering dengar juga, ketika ada satu, dua, tiga orang yang berusaha saklek dengan apa namanya, profesionalitas ya kan, disiplin dan lain sebagainya. Sementara di lingkungannya itu yang lingkungan yang sekarang sedang kita bicarakan Bang, berarti. Itu orang-orang tertentu itu malah dianggap aneh. Ini kan juga membuat apa namanya ya, semangat reformasi budokrasi tadi juga menjadi sulit Bang. Dan bagaimana Bang Don melihat ini? Iya, Indra. Pengalaman itu kan kita juga alami. Iya. Jadi kita merasa aneh kalau ada orang yang merasa aneh karena dia disiplin. Iya. Karena dia bagus sendiri. Dan itu anomali sepertinya di lingkungan yang jadi anomali sepertinya. Jadi di sebuah lingkungan yang sama-sama jeleknya, ada sesuatu yang bagus. Eh, kok lain sendiri? Iya, tapi menurut saya orang-orang seperti ini makin banyak makin bagus lah. Karena ya sekarang kritik mungkin banyak sekali. Sekarang publik mungkin mengkritisi dan menjelekkan ini juga cukup banyak. Tapi menurut saya benerlah ketika orang-orang tertentu, udahlah tidak perlu banyak ngomong. Tapi nyalakan lilin di tengah-tengah gelapan itu walaupun cahayanya sekecil apapun, itu tetap lebih baik daripada mengutuki kegelapan. Jadi kalau orang-orang seperti ini kita dorong gitu. Dan jangan takut untuk lakukan hal itu gitu. Anda cukup menyalakan satu lilin saja untuk membuat itu lebih terang. Iya, baik. Oke Bang Don, terima kasih. Penutup yang bagus sekali. Dan Bang Don memang semoga dengan aturan ini mempercepat kita, mereformasi birokrasi kita. Betul. Yang tujuannya kalau besarannya adalah melihat ini tentang bagaimana kita apa namanya perform dalam persaingan global ya. Betul. Bang Don, terima kasih Bang Don. Salam sehat selalu. Salam sehat. Bang Don, terima kasih. Selamat pagi. Berkali-kali memang gaji pokok telah dinaikkan. Ditambah lagi dengan adanya gaji ke-13 namun kinerja ASN di beberapa lini masih mengecewakan. Sudah saatnya pemerintah tidak lagi memanjakan ASN. Tindakan tegas bagi ASN malas harus ditegakkan agar ASN tidak makan gaji putar. Saya Indra Molana, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.